Aksi pembajakan dengan senjata api rakitan berhasil digagalkan oleh salah sikok prajurit Kodim 0402 Oki dari Babinsa Koramil 40213 Sungi Menang, Serkatri Ariwibowo di wilayah perairan desa Sungi Badak, Kabupaten Ogan, Kombring Ilir. Inilah video amatir pas prajurit Kodim 0402 Oki ngelaku kepenyelamatan dari pembajakan kapal tongkang yang dilaku ke para pelaku dengan senjata api rakitan. Ngelalui saluran telpon Dandim 0402 Oki, Letkol Infantri Henra Saputra membenar ke kejadian tersebut yang menjelaskah kalau kejadian itu terjadi pada pukul 15.25 waktu Indonesia Barat, pas Serkatri Ariwibowo ngelaksono ke monitoring rutinitas di wilayah desa Binaanyo, yakni desa Sungi Badak yang sebagian besar merupakan daerah perairan. Pas lagi naik kapal, Babinsa Koramil 40213 Sungi Menang tersebut, selik Ado Duwowong yang mencurigake guno ke kapal kecik yang memepet sikok kapal. Sesudem berhasil mendekat, ternyata Ado Duwowong tersangkau tersebut lagi minta BBM yang diangkut oleh kapal PT BMH dengan cara menodong ke Senpira. Sesudem terjadi percocokan di pocok kapal, selik situasi lengah, Serkatri Ariwibowo berhasil merebut Senpira yang dibekang pelaku. Dengan kesigapan prajurit Babinsa ini, berhasil nangkep satu uang pelaku, sedangka satu orang pelaku lainnya berhasil ngelari ke diri. Sikok uang pelaku yang berhasil di Amanke, selanjutnya di Amanke di Darmaga, Sungi, Badak, Kodim 0402OKI, ngelapor ke kekomando atas dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami selaku kru kapal BMH mengucapkan terima kasih kepada Babinsa karena telah menolong kami dari aksi peropakan kapal BMH, sehingga kami bisa selamat dari tindakan kejahatan tersebut. Kemana pelaku sudah mengancam nyawa kami dengan senjata api namun diselamatkan oleh Babinsa Pak Tri Ariwibowo yang kebetulan sedang melintas di lokasi kejadian. Terima kasih kepada Kodim 0402OKI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.